Intro Yoho, apa kabar kalian semua? Terima kasih kalian sudah mampir ke Momo Channel Oke, di video kali ini kita akan membahas film horror lagi yang berjudul Warning Do Not Play tahun 2019 Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys Biar membantu channel ini terus berkembang, oke? Oke, langsung saja kita mulai Film Warning Do Not Play ini merupakan film horror Korea tahun 2019 Secara garis besar, dia akan menceritakan mengenai seorang sutradara yang terobsesi untuk membuat film yang sangat menakutkan Seperti apa filmnya? Langsung saja, mari kita mulai Film diawali dengan adegan di sebuah bioskop Ming Jun tertidur di dalam bioskop dan saat dia terbangun, bioskop sudah sepi dan terkunci Ming Jun kemudian melihat sesosok hantu di dalam bioskop dan memotretnya Hantu itu lalu mengejarnya hingga basement Dan saat hantu itu menerkamnya, Ming Jun terbangun dari mimpinya Dia kemudian menuliskan mimpinya itu Ming Jun berbicara kepada produsernya Yang menanyakan apakah sudah ada progres tentang cerita filmnya Karena jika tidak ada, maka dia harus keluar dari proyek film tersebut Ming Jun meminta waktu setengah bulan untuk menyelesaikan cerita filmnya Berasa stuck dengan ide filmnya, Ming Jun meminta pendapat tentang ide lain kepada temannya Jun Xiao Jun Xiao kemudian menceritakan tentang sebuah film hantu Dimana pernah ada cerita tentang orang-orang yang mati saat menonton film itu Ming Jun menanyakan dimana dia bisa mendapatkan film itu Temannya memberikan informasi bahwa seseorang yang membuat film itu pernah berkuliah di Universitas Daejeon Ming Jun mengunjungi kampus Daejeon Disana dia bertemu dengan seseorang profesor di jurusan film Ming Jun menanyakan tentang film hantu yang dibuat seorang mahasiswa di kampus itu Profesor itu tidak mengetahui cerita tentang film itu Tetapi dia menyebutkan kemungkinan film itu dibuat sekitar 10 tahun yang lalu Ming Jun kemudian bertemu dengan 3 orang mahasiswa di sebuah kafe Dari ketiga orang ini, Ming Jun kemudian mendapatkan informasi tentang film hantu yang dia cari Diketahui film itu berjudul Warning dan pernah mengikuti festival film Bujion Ming Jun teringat kembali peristiwa percobaan bunuh diri yang dilakukannya di dalam kamar mandi Skin kemudian berpindah Ming Jun berada di sebuah kantor penyelenggara film festival Bujion Untuk mencari film berjudul Warning Disana dia bertemu dengan seorang temannya yang membantunya mencarikan film tersebut Film itu ternyata ada, tetapi untuk menontonnya harus izin ke produser Saat temannya menelpon produser yang untuk meminta izin, Ming Jun dengan cepat mengkopi film itu ke ponselnya Ming Jun menonton film itu Film itu berisi tentang potongan adegan aneh yang diambil secara amatir Dia kemudian memposting sesuatu tentang film itu Ming Jun mendapat telepon dari seseorang bernama Jae Hyun, sutradara film itu Yang memintanya untuk menghapus postingannya Ming Jun setuju untuk menghapusnya asalkan Jae Hyun mau menemunya Ming Jun kemudian bertemu dengan Jae Hyun Jae Hyun memaksa Ming Jun untuk menghapus postingan dan mengatakan kepada Ming Jun agar sebaiknya dia melupakan film Warning Jae Hyun kemudian pergi dan Ming Jun menguntitnya Ming Jun masuk ke dalam tempat tinggal Jae Hyun saat Jae Hyun pergi Di sana dia menemukan sebuah harddisk dari dalam lemari Jae Hyun tiba-tiba datang dan Ming Jun bersembunyi di bawah tempat tidur Saat berusaha kabur dari rumah itu, Jae Hyun menjambak rambut Ming Jun dari belakang Jae Hyun berusaha merampas harddisk dari tamang Ming Jun Terjadi perkelahian antara keduanya Lalu Ming Jun memukul kepala Jae Hyun dengan botol dan kabur dari rumah itu dengan membawa harddisk Ming Jun meminta bantuan Jun Xiao untuk melihat isi harddisk itu Harddisk itu berisi proses casting film dan cerita tentang Jae Hyun yang tertarik untuk membuat film horror Apa yang diceritakan Jae Hyun dalam rekaman video di dalam harddisk itu ternyata mirip dengan kisah Ming Jun Mulai terjadi keanehan di rumah Ming Jun Termasuk penampakan hantu di dalam kamar mandi saat listrik tiba-tiba padan Ming Jun diteror oleh penampakan hantu wanita Ming Jun sempat memotret hantu itu dengan ponselnya Ming Jun kemudian melihat kembali file video yang ada di dalam harddisk Video itu berisi tentang beberapa orang termasuk Jae Hyun yang sedang melakukan survei lokasi ke sebuah bioskop yang terpengkalai Saat berada di dalamnya Jae Hyun sempat melihat penampakan Teman-teman Jae Hyun yang lain juga membahas tentang cerita gadis bernama Sun Mi yang mati dibakar di dalam bioskop itu Ming Jun memperhatikan detail footage video di dalam bioskop itu Terlihat foto Sun Mi dengan beberapa pria ditemukan di dalam video itu Ming Jun lalu teringat dengan cerita para mahasiswa yang ditemuinya di kafe Dan cerita dari Jae Hyun yang menyebut sosok bernama Sun Mi Jun Seo datang ke rumah Ming Jun saat Ming Jun sedang keluar Dia kemudian melihat video yang ada di laptop Ming Jun Dalam video itu terlihat persiapan produksi film di dalam bioskop yang sudah disiapkan Tiba-tiba terjadi keanehan saat semua lampu yang ada di bioskop itu mati Dan salah satu kru film Ming hilang dan meninggalkan jejak darah di lantai Ming Jun mendatangi gedung bioskop kosong yang ada di dalam video Saat berada di dalamnya dia melihat kilasan kejadian yang menimpa tiga orang kru saat membuat film di dalam bioskop Ketiga orang itu tewas dibunuh oleh sesosok hantu Kemudian Skin berpindah Saat berlari keluar dari bioskop Ming Jun bertemu dengan Jae Hyun yang tiba-tiba datang ke situ Jae Hyun memukul Ming Jun lalu mengikatnya di kursi Dia lalu menyiramkan bensin ke sekeliling Ming Jun Flashback adegan ketika Jae Hyun melihat teman-temannya mati di dalam bioskop Ternyata Jae Hyun diam-diam merekam bagaimana kematian ketiga orang itu Lalu menjadikannya sebuah film dan memutarnya di bioskop Film itulah yang kemudian diberikan judul warning Skin kemudian berpindah Jae Hyun menyiramkan bensin ke tubuhnya Saat akan menyalakan korek api tiba-tiba tubuhnya tergantung Jae Hyun tewas dan Ming Jun sempat merekam kejadian itu melalui ponselnya Ming Jun kemudian berlari keluar bioskop Saat berusaha keluar Ming Jun diserang oleh hantu Sun Mi yang membawa pisau Ming Jun kemudian berhasil membakar hantu itu dengan suar yang ditemukannya di dalam bioskop Ia juga sempat merekamnya dengan ponsel saat hantu itu terbakar Ming Jun berbicara dengan produsernya yang mengatakan bahwa film mereka mendapat investor Produser itu memuji cerita film yang dibuat oleh Ming Jun Dan menanyakan bagian mana yang benar-benar nyata dan mana yang fiksi Ming Jun menyatakan tidak tahu Kemudian skin berpindah Ming Jun hadir dalam sebuah premier film yang disutradarinya yang berjudul warning Film itu ternyata adalah film yang menceritakan kejadian saat dia mencari fakta Tentang film berjudul warning Dalam film itu juga diketahui Nasib Jun Sio ternyata mati di dalam bioskop saat berusaha menyelamatkan Ming Jun Film berakhir dengan standing up loss saat permutaran film berakhir Dan Ming Jun tertawa bahagia setelah menonton filmnya sendiri Demikianlah film warning do not play Tahun 2019 film Korea ini Jika kalian menyuka film horror pasti kalian akan menyukai film ini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Oke, bye-bye